Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan mengadakan takjiah virtual untuk telah meninggalnya tokoh-tokoh Muhammadiyah yaitu Bapak Muhammad Ramli, Bapak Alpian Khairani, Bapak Umrah Shah Ali, Ibu Nur Hayani, Bapak Abdul Ghani, dan Bapak Zulkifdi Dalam acara tersebut selain ada sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan dan Bapak Dr. Nusaji Tajudin Nur Esa Juga ada acara inti berupa tausiah oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin Acara virtual juga dihadiri Wali Kota Benyermasin Bapak Ibn Sina dan Wakil Ketua Bapak Arifin Berikut tausiah dari Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin Selamat berikutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sallala ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dun Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang terhormat Bapak 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 Ibu-Ibu Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Serta Orto Om Sese Kalimantan Selatan Dan hadirin Yang berhadir dalam Daskiyah Virtual Atas meninggalnya Tokoh-tokoh Muhammadiyah Aisyah Kalimantan Selatan Yakni Bapak Dokter Andes Haji Muhammad Ramli Bapak Dokter Andes Haji Umran Sa'ali Bapak Dokter Andes Haji Alpian Khairani Bapak Abdul Ghani Bapak Yul Kipli Musahabah dan Ibu Ayani Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka Allah memberi rahmat mereka Berikan ganjaran Nehmat kubur Di lapangkan kuburnya Taman daripada taman surga Dan dihindarkan daripada lubang-lubang api beratma Amin Amin ya Allah Kepala Alamin Terima kasih kepada Bapak Moderator Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Bapak Mbah Diansah Yang telah Memberikan Penghormatan kepada kami Untuk menyampaikan Tausia Sehubungan dengan Acara yang kita adakan pada hari ini Yaitu Tausia Tausia Virtual Atas Almanhum dan Almanhumah Memohon maaf kepada Kepada Ibu Dalam kesempatan ini Dalam suasana yang masih Disirimuti oleh Kesedihan dan perubahan Kita mengadakan Tausia Untuk Memberikan semangat Bahwasannya Kita semua adalah sebuah keluarga Dan kita mengucapkan Inna Billahi Wa inna Ilayhi Raja'un Sebagai orang yang beriman Pada saat ditimpang musibah Sobat pun musibah Kau Inna Billahi Wa inna Ilayhi Raja'un Disitu tidak Ini Tetapi Inna Sesungguhnya kami berasal dari Allah Pada saat Saya ditimpang musibah Bahwa musibah ini Tidak hanya menimpa diri saya Tetapi Juga menimpa Orang-orang selain saya Musibah ini Bukan hanya menimpa Dan terjadi saat ini Juga terjadi pada masa-masa yang lalu Dan juga yang akan datang Karena memang Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa lanabluwannakum Bishay'in minal khawfi waljo Wa naqsin minal ambali wal'ampuswat kamarat Berikan kabar gembira Bagi orang-orang Yang Bersahabat Kita bersyukur kepada Allah Sampai saat ini Kepada kita Masih diberikan Ni'mat, iman, Islam Kehidupan dan kesehatan Kita bersahabat kepada Rasulullah S.A.W Segenap sahabat dan penutup Beliau yang agung Sahabat beliau yang agung Dan pengikut-pengikutnya Ila yawmintiyah Ibu dan Bapak sekalian Para hadirin Hadirat Dalam acara Ta'ziah Virjual yang berbahagia Kata Nabi S.A.W Cukuplah kematian itu Merupakan peringatan bagi Tuhan Pelajaran bagi Tuhan Kata Nabi S.A.W Cukuplah kematian itu Kematian adalah Perpindahan Dari kehidupan Yang satu Kepada kehidupan yang lain Ada kehidupan dunia Dan ada kehidupan Setelah kehidupan dunia Setiap manusia itu Sekarang dalam keadaan tertibur Mereka Baru terjaga Baru sadar Pada saat Kematian Datang kepada mereka Ini sebuah nasihat yang Sungguh luar biasa Kita sekarang Ibu Tapi kata Khalifah Ali Setiap kita ini Sebenarnya sekarang Sedang mati Baru sadar Pada saat Nanti mereka mati Kenapa? Karena memang Pada dasarnya Ada kehidupan dunia Yang sedang kita alami Saat ini Dan kehidupan dunia ini Pada hakikatnya adalah Sebentar saja Sekejap saja Seperti Orang tidur Orang tidur Karena memang Hidupan kita ini Ada yang Barangkali diberi kehidupan 80 tahun 70 tahun 60 tahun 50 tahun Dan bahkan Kurang di luar kita Kita berusaha Menjadi Sebaik-baik manusia Yang bermanfaat Bagi manusia yang lain Agar kita membuangnya Bekal Yang baik Yang banyak Yang bermanfaat Untuk kita bawa Kehadapan Allah Subhanahu Bata'ala Karena memang Muhammadiyah Berusaha untuk membawa manusia Ke pintu Jannah Tumat Akhirnya menurut bahagia Dalam kesempatan ini Barangkali Saya Enggak ingin Menyampaikan Amalan Yang jarang biasanya Di Muhammadiyah Itu amalan Oke Nanti Pada saat manusia Masuk ke dalam kubung Untuk kita bayangkan Betapa gelapnya Alam barzah itu Mungkin ada yang Alam barzahnya Di kuburan Tapi ada juga Alam barzahnya Karena pesawat meletak Di udara Barangkali Atau alam barzahnya Di lautan Dan sebagainya Tapi yang jelas Mereka akan menghadapi itu Kalau kita bayangkan Seperti di kuburan saja Betapa gelapnya Tempat yang Sangat sempit itu Kalau kita bayangkan Di rumah Sebentar saja Mati lampu Semenit Dua menit Lima menit Kalau tidak ada cahaya Yang memberikan cahaya Dan penerangan Apa Sepertinya Hidupannya Sulit bernafas Dan Sepertinya Hidupan sudah terakhir Itu hanya kegelapan Yang terjadi Di dunia Padahal Sebagaimana yang Saya sampaikan tadi Kehidupan Setelah kehidupan Ini adalah Sangat panjang Saya kebetulan Pernah Terbuka Youtube Syekh Ali Jabahat Seorang ulama yang sudah berpulang Dipanggil Allah Beliau Di calling oleh jamaahnya Dengan SMS Yang menceritakan bahwa Ibunya Meninggal Dan kemudian Pada saat dibawa ke makbar Keluar Bau wangi Yang semerpak Dicari-cari Ternyata Asal Bau itu adalah Dari makong Si anak tadi Bertanya kepada Si Ali Jabah Kenapa kok bisa terjadi Yang demikian Si Ali Jabah Balik bertanya Apa sebenarnya Amalan Ibunda tersebut Si anak mengatakan bahwa Ibunya orang biasa Tidak punya amalan yang macam-macam Tapi ternyata kemudian Setelah diingat-ingat Dan ditanya Bahwa Ibu tersebut Tidak tidur setiap malam Kecuali setelah selesai Membaca Surah Al-Muluk Membaca Surah Al-Muluk Ya Nah kata Saya Ali Jabah Itu rahasianya Bahwasannya Ibu ini mempunyai amalan Surah Al-Muluk Dan ini Ada dasarnya Di dalam hadis Di dalam hadis Diwayat Muslim Bahwasannya Isruna Tidak ada orang yang pernah Pergi Hiburan dan kembali Tetapi Ia adalah sesuatu yang Hak Bahwa kematian Itu adalah hak As-soal Pertanyaan dari Malaikat Dan seterusnya Al-Mizamul Hak Al-Hisamul Hak As-Siratul Hak Al-Jinnatul Hak Al-Narul Hak Benar Di dalam informasi Yang sampai Nah Bahwa Informasi dari Riwayat Muslim Ini Bahwa 30 Ayat Dalam surah Al-Muluk Ini memberi Sapaat Bagi orang Yang membacanya Daripada Adab Kata Si Ali Jibar Itu rahasia Lalu kemudian Si Ali Jibar Ini Berudu Kemudian Dia sholat Bidik Dan tidur Tanpa membaca Ayat itu Surah Al-Muluk Malam itu Beliau Dilimpikan oleh Allah Dia itu Keadaan Kubur Yang gelap Buita Tapi Kemudian Setelah itu Muncul Cahaya Yang sangat Terat Si Ali Jibar Bertanya Cahaya Apa Itu Adalah Cahaya Yang keluar Dari Bacaan Yang kau Baca Dari Surah Tabar Yaitu Surah Al-Muluk 30 Surah Al-Muluk Nah Beliau Terbangun Dan Kemudian Mulai saat itu Beliau Tidak Pernah Meninggalkan Membaca Surah Al-Muluk Nah Jadi Kita Kalau Kadang-kadang Di Muhammadiyah Itu Kurang Amalan Ini Salah Satu Amalan Yaitu Surah Al-Muluk Karena Apa Saya Dikatakan Bahwa Kehidupan Dalam Sudah Lama Sekali Tapi Kita Bayangkan Kalau Kita Di kamar Tidak Ada Lampu Kalau Kalau Keadaannya Menyeramkan Sekali Ini Dalam Sebuah Cerita Ya Dalam Sebuah Cerita Ali Ini Cerita Ali Bagaimana Nukar dan Nangcir itu Ia Minta Kepada Allah Untuk Melihat Bagaimana Keadaan Halifah Umar Umar Ini Pada Saat Sudutnya Ganas Penyarikan Karena Allah Masih Tak Penyarikan Nah Ternyata Setelah Itu Ali Minta Muka Syafah Lalu Pada Muka Syafah Itu Dia Melihat Malaikat Muka Nangcir Seperti Apa Sangat Menyeramkan Menyeramkan Matanya Seperti Kendil Yang Merah Kendil Itu Lampu Sangat Kasar Merah Dan Itu Wajahnya Sangat Mengerikan Nah Suasana Yang Seperti Ini Cahaya Yang Datang Dari Amalan Kita Tentu Sangat Nah Ini Yang Kedua Amalan Naja Malam Ini Yaitu Bahwa Kita Manusia Ini Pasti Ada Salah Berhilang Dan Itu Adalah Manusia Kurang Dari Itu Sebagaimana Saya bersyukur Pada Saat Ini Misalnya Zul Ilas Sib Kudungilah Penyara Supaya Kampul Merasakan Nekmat Kebebasan Di Orang Di Penjara Itu Ayalan Kepabila Bebas Kepabila Bebas Kita Ini Bebas Unjungilah Rumah Sakit Apalagi Ini Kalau Kita Melihat Rumah Sakit Suasana Covid Saat Ini Tau Pung Kosong Orang Berdoi Pangan Kamu Akan Merasakan Betapa Nekmat Nasehat Kemudian Suri Ilal Mak Parah Kudungilah Kuburan Tespur Keibar Nekmat Alhayati Kamu Akan Merasakan Betapa Nekmat Nya Kehidupan Ini Nah Kehidupan Ini Adalah Mazra'atul Abu Bikuni Nekmat Aku Mengakui Segala Dosa Dosa Yang Kulakukan Maka Kemudian Kita Mengatakan Kau Kirli Junudi Ampunilah Dosaku Wahai Allah Ampunilah Dosaku Wahai Allah Fa Innahu Layat Junu Ba Illah Atta Karena Sesungguhnya Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Dosaku Kecuali Nasehidun Istiqvar Ini Adalah Luar Diasa Istiqvar Yang Sangat Dicintai Oleh Allah Karena Allah Itu Sangat Senang Kepada Orang Yang Tobat Kepada Orang Yang Beristikvar Digambarkan Ada Seseorang Yang Kehilangan Kontanya Atau Keletenya Yang Sarap Dengan Muata Dicarinya Kesana Kemari Kemudian Dia Terlelahan Terpidur Pada Saat Dia Terjaga Terbangun Didapatinya Tunggangannya Itu Ada Di Hadapannya Lalu Dia Mengatakan Ya Allah Anta Abdi Wa Ana Rob Buka Tuhan Engkau Hambaku Dan Aku Tuhan Saking Senangnya Sampai Mengucapkannya Terbalik Engkau Hambaku Dan Aku Tuhan Kata Kata Allah Kepada Orang Yang Berkombak Kepada Orang Yang Istighfar Aku Senang Daripada Orang Tidak Allah Sangat Senang Dengan Saya Istighfar Ini Tetapi Syaitan Sangat Benci Kenapa Dia Yang Menghapuskan Segala Dedikasi Pekerjaan Yang Sangat Sangat Berat Belak Pada Syaitan Menggoda Yang Kecil Kecil Yang Besar Besar Tapi Apabila Seseorang Beristighfar Apalagi Dengan Seidul Istighfar Dan Keput Mengakuat Yang Benar Hapus Hilang Semua Jerip Yang Sudah Dilakukannya Padahal Kita Manusia Ini Dari Lahir Sudah Menjadi Mengusus Setan Dan Berusaha Untuk Disesatkan Untuk Menjadi Tengkut Nah Ini Seidul Istighfar Maka Saudara Saudara Sekalian Nah Ini Kita Terusaha Banyak Banyak Tadi Seidul Istighfar Terus Sholat Bisa Kita Baca Terus Kita Hayati Karena Disitu Tengkut 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 Kita Ini Loh Kita Ini Loh Kita Ini Meskin Kita Apa Apanya Dan Kita Nanti Akan Pulang Kaya Dira Allah Subhanahu Inna Lillahi Wa Inna Lillahi Raju Apakah Oleh Karena Itu Ini Kawan Kawan Kita Bapak Bapak Kita Saudara 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 Yang Telah Pendahulu Kita Kita Doakan Mereka Sudah Melakukan Yang Terbaik Dan Kita Menjadi Saksi Bagi Yang Tinggal Adalah Dikatakan Bahwa Kehidupan Sekalian Sangat Pantin Kehidupan Kubur Sangat Tenggak Apalagi Kehidupan Di Akhiran Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Kita Ini Lemah Sekali Lagi Dengan Pengakuan Kita Bahwa Kita Ini Lemah Kita Ini Miskin Yang Kayak Hanyalah Allah Yang Kuat Hanyalah Allah Yang Kuasanya Allah Nah Ini Dua Amalan Biasanya Ada Amal Amalan Mari Kita Kita Tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Amalan Ini Mudah-mudahan Menjadi Penderah Angku Memperkuat InsyaAllah Semuanya Kita Sudah Meyakini Kita Nanti Akan Tertemu Allah Subhanahu Ini Saya Barangkali Pak Mugni Bapak Ketua Keminan Wilayah Saudara-saudaraku Semuanya Warga Muhammadiyah Dan juga Yang Berhadir Dalam Rum Semua ini Mudah-mudahan Bermanfaat Salah Bila Bila Dikau Bukun Hidayah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Walaikumsalam 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 Dikau Dikau Dikau